sekarang kita terlokasi siapkan crash hack ya, seperti ini ngambilnya ini dia tuh tuh itu dia bakal jikusnya, wow banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tekar semuanya wah, di video kali ini sudah memperlihatkan ya sekarang pukul 6 lewat 30an ya sobat tekar semuanya, ini pagi ini suasana di luar ya, pagi jadi sobat tekar semuanya ini berbagi cerita ya jadi vlog kita hari ini aduh, ternyata kalau di rumah itu selalu ada saja hal-hal yang tidak terduga oke, jadi apa hari ini masalahnya? oke, sobat tekar semuanya sekarang kita buka kamar mandi ya dari tadi malam ini sobat tekar semuanya baunya sudah tidak tahan ini jadi sobat tekar semuanya di atas sepertinya ada bangkai tikus dan karena sudah tidak tahan mau gak mau ya kita harus relokasi pakai tikusnya harus kita buang jadi bagaimana solusinya mau gak mau kita harus naik ke atas plafon itu ya dan ini lokasinya letaknya itu di ujung ya di kamar mandi ini tuh sampai ada tadai seperti itu itu bekas dari bangkainya mungkin ya sobat tekar semuanya maka kita harus nyari ya nyari ke atas sana di atas plafon itu dan kita harus buang segera si bangkain tikusnya biar baunya sudah steril ya biar baunya hilang kemudian jadinya kita bisa nyaman lagi menggunakan kamar mandi itu nah itulah sobat tekar semuanya jadi video kita kali ini kita yuk langsung lihat ke TKP ada apa saja sih di atas sana ya yang kita temukan bangkai apa sih sebetulnya biar kamar mandinya steril lagi yang kita perlukan apa aja berarti karena kita ke atas gelap ya harus punya center kemudian ini untuk menyemprot sisa bangkai yang ada di sana pakai bygone saya ini kemudian ini plastik ini untuk membuang atau mengambil nanti bangkainya ya ini juga untuk menaruh bangkainya dan yang ini plastik untuk membawa barang-barang ini ke atas gitu ya sobat tekar semuanya sama apa lagi oh iya tangga kita lihat dulu tangga gimana pagi-pagi nih ya jadi riwa kayak gini ini dia tangganya ya sudah kita siapkan dan sekarang kita akan coba yuk eksekusi nah sobat tekar semuanya ini sudah di posisikan ya kita sudah ada tangga ini untuk menaik ke atas dan sekarang kita sudah bawa peralatannya bismillah semoga lancar dan eksekusi relokasi pengamanan bangkai tikus ini bebas enggak sampai berlama-lama ya enggak usah cari pemadam kebakaran hehehe oke bismillah aduh vlognya aneh-aneh ya sobat tekar semuanya jadi ini bagian dari sharing kita ya biar kalau yang berumah tangga itu juga belajar bahwa hal-hal yang tidak diprediksi ternyata kejadian ya untungnya kita memang ada space ini untuk naik ke atas pelapon ini sehingga tidak begitu sulit hanya saja tadi posisi bangkainya itu ada di pojok sana ya mudah-mudahan tidak begitu sulit juga nanti untuk mengambil bangkainya sedikit lagi kita naik kita taruh dulu perlengkapannya alat perang ini hop bismillah wah oke coba tekar semuanya kita sudah sampai di atas wah ini harus hati-hati ya bismillah jangan lupa bismillah dulu oke kita berjalan ke arah lokasi bau bantai nah jadi posisinya sebat tekar semuanya ada di sebelah sana tuh di yuk sana ya lumayan susah ini untuk pejalan kesananya tapi kita coba ya bismillah maaf nih kalau kameranya goyang-goyang aduh belum ketemu ini ya titik dimana baunya itu muncul kok lumayan susah ini ngebrangnya ya nah nah oke sobat tekar semuanya kita sudah ada di sini ya di atas pelakon kamar mandi dan lihat sana betul ya mungkin gak terlalu kelihatan nih kalau di center ya itu dia bangkai tikusnya kayaknya udah lumayan lama sehingga kayaknya sudah sedikit mulai mengering itu dan posisinya itu memang di ujung kita kesana yang susah banget jadi harus pakai alat lagi ya mengambilnya sehingga mungkin nanti masih ada bangkai yang tersisa disana agak sulit ini hmm yang penting minimalnya ya bangkai yang gedenya kita bisa relokasi untuk dibuang nanti juga agak repot ini menyeprotkan dari bygone ini oke sobat ekor semuanya sudah ada alat penolong ya bantuan ini yang buat ngepel lantai itu posisinya susah banget dan saya sudah kayak gini posisinya nih ya ini semakin ke ujung semakin pendek kan ya jadi posisi gantengnya jadi saya sudah disitu sulit banget karena disini tidak ada hmm apa ya semacam bambu atau apa gitu ya untuk melangkah kesana karena kalau ini diinjak ambrol oke relokasinya kita menggunakan alat bantuan yuk eksekusi bismillah kita relokasi ini dia bangkai tikusnya gede ya babon ini ya waduh sudah mengering sobat tiga semuanya jadi kita cepat dulu yang buat ngepelnya wuuh 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 itu dia tuh hmm tuh ini dia bangkai tikusnya bau bau ini dia sepatutnya semuanya sampai baunya bau bau oke nah ini dia kita kita terlokasi kesejahtan kresek ya seperti ini ngambilnya ini dia tuh 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 itu dia bakal tikusnya bau banget wuuh 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 dan sekarang kita lakukan penyemprotan ya sebagai disinfektan juga agak jauh mudah mudah dapat ya lumayan kena ya mudah mudah nanti tidak begitu lama jadi bau di apa di kamar mandi bisa setelah lagi oke aduh sekarang saya tinggal cari posisi bagaimana untuk kembali kesana dengan mudah wuih Alhamdulillah Sobat Tegar semuanya Aduh sudah bisa kembali lagi kesini ya tadi asalnya dari sana oke sekarang tinggal turun yuk kita turun dia kita turun ya Sobat Tegar semuanya jadi evakuasi bangkai tikus memerlukan waktu lebih dari 15 menit 15 menit ya karena posisinya itu repot di ujung oks oke ini dia kita turun lewat tangga ya ini dia tangga ini dia tangga ini yuk oke Sobat Tegar semuanya saya sudah turun ya dari atap dari atas kelakon ya ternyata pagi-pagi harus troubleshooting dulu oke terima kasih Alhamdulillah ya Sobat Tegar semuanya aktivitas pagi-pagi hal yang tidak direncanakan ya aktivitasnya sehingga kita harus evakuasi bangkai tikus itulah jadi berbagi hari ini vlognya adalah kita harus selalu siap untuk troubleshooting kalau di rumah ya Sobat Tegar semuanya karena tiba-tiba ada saja hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu ya misalnya tiba-tiba kita pagi-pagi mau mandi airnya gak nyala mesin airnya ataupun dan sebagainya ternyata yang saya alami adalah tiba-tiba bau bangkai tikus terima kasih sudah menonton video ini ini hanya berbagi cerita berbagi pengalaman aja ya vlognya ya mudah-mudahan saling membantu untuk troubleshooting di rumah terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh